Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kalian banyak semua Berjumpa lagi dengan kami dari KPP Madya Bandung Dalam acara Menapak Mari mengenal pajak Bersama saya Adisa Eka Juliani Nah tentunya saya tidak sendirian Karena sudah hadir bersama kami disini Penjuruh pajak KPP Madya Bandung Sebagai narasumber kita pada siang hari ini Yaitu ada Pak Cecep Setian Dan Pak Lepakar Halo Nah Pak Jadi di menapak sesi kali ini Ini mungkin di akhir April ya Mungkin sebagian besar lagi pajak Ada yang sedang sibuk nih Sibuk mempersiapkan pelaporan Kepada kekurangan badan Nah gitu Tapi semoga nih Semoga kalian pajak tidak mencapai kendaraan ya Pak ya Dan dapat menyampaikan pelaporannya tepat waktu Tapi kan mungkin nih ya Pak ya Mungkin sebagian pelaporan pajak Ada yang KPP tahunannya Atau mungkin laporan keuangannya itu belum selesai nih Pak Nah itu tuh gimana sih Kalau ternyata belum siap gitu ya Pada saat Batas pelaporan 30 April nanti Nah disini kita akan Membahas terkait hal tersebut ya Dengan Pak Cecep dan Pak Leo Mungkin bisa dimulai dulu Pak Yang berkaitan dengan topik kita hari ini Baik kawan pajak semua Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Bagaimana jika kawan pajak semua Mungkin ada di antara kawan pajak yang belum siap Menyambarkan setelah tahunan Sementara jatuh tempuh sudah semakin mepet Sudah 2-3 hari lagi ya 2 hari lagi ya Nah sementara kawan pajak sendiri tahu Kekastikan jika sampai terlambat Itu ada sanksi administrasinya Yaitu berupa denda Sebesar 1 juta rupiah Nah dia sampai kita Mener dendain Oke sebelum kita Menyampaikan Lebih lanjut seperti apa Saya ingin menyampaikan dulu Mengenai ketantuan ini Ketantuan waktu nyaman sepertahunan Bahwa Dalam pasal 3 menang-menang KUP Penyampaian sepertahunan itu harus ada 3 syarat Yang pertama Harus benar Lengkap Dan Jelas Benar dalam arti Benar dalam perhitungan Pengisian dan penerbangan peraturan perpajakannya Lengkap Harus memuas seluruh unsur-unsur yang diperlukan Termasuk lampiran-lampirannya Dan jelas Harus mencantumkan atau melakukan asal-usul Dan sumber Dari sumber penghasilan wajib Nah untuk memenuhi ketiga unsur tadi Benar lengkap Jelas tadi Biasanya lagi banyak membuat laporan Laporan keuangan Nah Kadang-kadang dalam kerasa bulanan Biasanya perempuan itu agak Suka agak terlambat Jangan lupa proses audit yang belum selesai Atau karena memang ada Laporannya belum selesai juga Nah untuk itu DJI memberikan solusi Berupa perpanjangan waktu Penyampaian ekspetan Gitu misalnya Jadi Mas kipun ini udah 2 hari terakhir ya? Dua hari terakhir dari Beratas pelaporan Hespa Pertahunan Badan Tapi bagi kawan pajak yang mungkin belum selesai nih Antara SPP-nya atau Laporan keuangnya DJI memberikan fasilitas ya Pak ya Berupa perpanjangan Perpanjangan waktu Pemain-pain SPP Pertahunan Nah Sekarang kita pengen nih Gimana sih Pak Cara menyampaikan Atau Memanfaatkan fasilitas perpanjangan tersebut Oke Jadi gini Jadi kawan pajak ya Yang masih terkendala Lebih kayak Pelaporan peruangannya Belum sempurna Gitu ya Baru Misalnya belum beres nih Sampai Sampai Dalam satu tahun pajak itu Belum lengkap semua Tapi udah punya gambaran Punya gambaran Kondisi perhari ini Misalnya Tapi belum selesai Perhari ini Sudah ada Laporan keuangan Seadanya dulu gitu ya Dan bisa dihitung pajaknya berapa Itu bisa mengajukan Perpanjangan jangka waktu Penyampaian SPP Sebenarnya ini Gak cuman buat Orang pribadi aja Sorry Gak cuman untuk badan aja Orang pribadi pun bisa Jadi Berapa lama sih Perpanjangan Perpanjangan Penyampaian Pertambahan waktu lah ya Untuk penyampaian SPP ini Itu maksimalnya Itu sekitar Dua bulan Perpanjangannya Baik orang pribadi Maupun Badan Bisa nambah Dua bulan Setelah Batas waktu Pelaporan SPP Kibaratnya Additional time Pelopan bola Iya betul Jadi kalau misalnya Kemarin nih Orang pribadi kan Terakhirnya Maret tuh Jadi Hitungannya itu Setelah Maret Bisa nambah maksimal Dua bulan Nah untuk badan Nah ini kan April nih Dua hari lagi Nah sekarang nih Udah Udah mentok Gitu kan Ini udah bakal Nggak Selesai nih besok Nah DJP itu ada Ada Fasilitas nih Untuk perpanjangan Jangka waktu Penyampaian SPP Ekstranya Dua bulan Silahkan Itu bisa digunakan Buat kawan pajak Bagi yang Sampai hari ini tuh Belum selesai Proses auditnya Kurang lebih kayak gitu ya Baik Jadi ini dapat dimanfaatkan Oleh Orang pribadi Maupun badan Tapi kan kebetulan Saat ini Memang batas penyampaiannya Itu untuk orang pribadi Sudah lewat ya Pak Jadi saat ini Memang udah di Dua hari Batas laporan Untuk SPP Badan Dan itu maksimal Dapat diberikan Sampai dengan Dua bulan ya Batas Pertanjangan Batas waktu Untuk menyampaikan SPP Tahun Nah tapi Kalau untuk Permohonannya Apa ya Itu harus Disampaikannya Sebelum jatuh tempuh Atau gimana Pak Oke Tadi Pak Loh Sudah menjelaskan Betul ya Jadi batas Jatuh tempuhnya Adalah April Untuk badan Dan kalau Peribadi Maret ya Namun untuk Kawan pajak semua Yang ingin menyampaikan Perpanjangan tadi Adosional Tentai Jadi Kawan pajak harus Menyampaikan Pemberitahuan Sebelum jatuh tempuhnya Berakhir Jadi untuk yang SPP badannya Akan berakhir Setelah hari ke depan Kawan pajak masih ada Waktu nih Hari ini sampai besok Untuk menyampaikan Perpanjangan SPP tahunan Jadi Harus Sebelum jatuh tempo Jangan lewat Jatuh tempo Tapi ternyata Sudah lewat Batas waktu yang Perpanjangan tersebut Masih terlambat nih Pak Itu gimana nih Pak Gimana Pak Bisa gak Jadi gini Kalau kan tadi Kita ngebahasnya Baru Baru Ini ya Apa Batasan waktunya Itu Kita ngasihkan Dua bulan Jadi Ya udah Itu Maksimalnya Mentoknya Di dua bulan Tapi Kalau misalnya Kita mengajukannya Itu Pengen satu bulan Silahkan Gitu Bisa aja Cuman gak ada lagi Perpanjangan Setelah ini Jadi Udah Jadi Fasilitasnya Ekstra dua bulan Udah Sampai situ aja Jadi Maksimalnya Dua bulan Tapi apabila Minta Perpanjangannya Satu bulan Itu Bisa Boleh Jadi Kalau misalnya Ini Selesai auditnya Itu Auditnya Pake audit Eksternal Selesainya Itu Nanti Di Pertengahan Bulan Mei Ya udah Gak usah Perpanjangannya Dua bulan Itu Gitu kan Udah Kita ngajuinnya Satu bulan Udah Bisa Dianjukan Jadi Dua bulan Itu Batas Maksimalnya Jadi Ngajuinnya Cuman Sebulan Disilahkan Gitu Sesuai Disesuaikan Dengan Kebetulan Si Wajib Pajak Gitu Ya baik Jadi Bukan Saklek Akan Dua bulan Tapi apabila Kebetulan Wajib Pajak Misalnya Saya hanya Minta Satu bulan Aja Perpanjangannya Itu Juga Bisa Silahkan Nah Baik Untuk Permohonannya Tadi Berarti Wajib Akan Mengajukan Permohonan Nah Itu Formulir Yang Digunakan Apa Oke Formulir Kita Ada Formulir Sendiri Untuk Perpanjang Setahunan Yaitu Menggunakan Formulir 1770Y Kalau Untuk Kawan Pajak Yang Menggunakan Mata Uang Atau Pembukuan Dolar Dari Mata Uang Dan Bahasa Inggris Itu Ada Juga 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 véhic Juga 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 Jdot Juga Juga bahas juga tas ya oke jadi ada dua tuh lewat lewat tpt dan online lewat djponline gitu untuk formulirnya ada di pajak.go.id dengan kata lain bisa manual dan bisa online bisa secara fisik ataupun melalui online di djponline dan kawan pajak bisa menggunakan formulirnya itu di djponline nah untuk yang di djponline kadang kan bingung tuh pas lihat masuk ke menu layanan kok nggak ada gitu menunya untuk perpanjangan itu jadi sebelum akses ke menu layanan untuk perpanjangan SPT ini kawan pajak harus melakukan aktivasi fitur dulu nah jadi aktivasi fitur itu ada di profile nanti ada menu PSPT jadi di IPSPT gitu jadi nanti itu dicondreng udah dipilih baru aktifasi fiturnya logout masuk lagi baru nanti di menu layanan itu ada oh gitu oke jadi layanan online nya itu bernama IPSPT ya betul IPSPT yang sudah tersedia di djponline nah untuk kawan pajak yang mungkin oh kok desain nggak ada itu bisa tadi ya mengikuti langkah-langkah yang paling sebetulnya ya betul jadi beberapa waktu kemarin juga jadi kawan pajak itu agak kesulitan tuh ya kok banyak nelfon ke kantor dia menanyakan kok ini nggak ada menunya ya ya memang belum diaktifkan nggak semuanya langsung muncul di fitur layanan wajib pajak jadi memang harus diaktifasi memang silahkan diaktifasi dengan langkah langkah tadi sudah disebutkan ya tapi pastinya itu sangat mudah ya kawan pajak karena tinggal klik di profile nya nanti aktifasi layanan nah baik kalau untuk persyaratannya nih Pak apa sih atau mungkin kawan pajak tinggal ngasih formulir aja atau ada yang memang harus dilampirkan nah itu tuh jadi kalau untuk untuk perpanjangan perpanjangan itu memang harus membutuhkan perlu tetapi itu laporan keuangan itu harus ada jadi perhitungan sementara jadi eh ya kenapa melakukan perpanjangan kan karena mereka belum siap gitu laporan keuangan nya jadi perhitungan sementaranya itu yang pajak perhutangnya ya tetap harus dalam satu tahun gitu jadi yang pertama memang perhitungan sementara pajak terhutang dalam satu tahun pajak lalu laporan keuangan sementara nya tadi itu perlu dilampirkan terus lalu yang ketiga bukti bayarnya gitu atau yang dipersamakan dengan bukti setoran tersebut gitu jadi ada tiga item yang pertama eh tadi perhitungan hitungannya dulu ini kalau untuk yang lewat lewat PSPT ya yang lewat PSPT itu jadi nanti perhitungannya itu harus ada lalu laporan keuangan nya harus ada terus kalau bukti bayar oke bayar nah kalau misalnya masuk ke TPT itu ada ya promosi ya tadi SPT nya itu SPT 1771 ya itu harus masuk ya mungkin saya tambahkan sedikit tadi tentang terutama IPSPT ya sebetulnya IPSPT itu cara penyampaian aja sih jadi ketuan pajak yang akan menyampaikan perpanjangan ini bisa menyampaikan langsung ke loket atau bisa secara elektronik melalui IPSPT ada pun persyaratannya seperti yang paling terjelaskan sebetulnya sama saja nanti di IPSPT tersebut kalau kalian sudah tadi aktifasi di mobil ya nanti masuk ke menu layanan nanti tinggal diisi dan bedanya dengan datang langsung adalah ketika IPSPT cukup mengunggah saja mengunggah saja melakukan formulir-formulir yang tadi dipersyaratkan termasuk tadi kolom 1770G nya pun itu harus diunggah juga sama nah namanya tampilnya tetap harus mengunduh nih dari pajak OID, formulirnya ataupun datang ke KPPT juga bisa itu semua harus diunggah termasuk juga SSP nya dari pertunuhan sementara dan pertunuhan sementara dan formulir yang juga diunggah jadi memang intinya sih formulir dan persyaratan yang harus dilatihkan nya sama saja ya Pak ya jadi cara penyampaiannya berbeda mungkin bagi Puan Pajak yang mau menyatapkan secara online itu tinggal diunggah pada PDDP online tapi kalau mau datang langsung bisa disampaikan secara fisik ya nah tadi kan berarti ada perhitungan sementara terus ada RSP nya ya Pak ya berarti tetap harus menghitung dulu mungkin ya tetap harus menghitung dulu dan menyetorkan senilai perhitungan sementara ya gitu kan iya gimana kalau sampai kurang? Pak Liel, misalkan perhitungan sementaranya kurang banyak 1 jr. ternyata setelah dihitung berdasarkan AUD ternyata setelah dihitung nah iya jadi nanti saat pelaporannya pelaporan SPT nya itu itu harus si kekurangannya itu jadi pembayaran yang yang dalam SPT nya itu dimasukkan jadi nggak hilang gitu ya nggak dihitung lagi dari awal nggak jadi kekurangannya itu akan dibayarkan saat pelaporan SPT yang sebenarnya betul nah kena denda kah itu? kenapa sih pertanyaannya gitu kan? aduh ini undang haju ini ini jangan-jangan kita kena sanksi administrasi lagi karena bukan keterlambatan sih maksudnya itu gara-gara selisih store nya itu apakah dikenakan lagi tambahan apa nggak gitu pasti ada pertanyaan seperti itu iya sih perlu diketahui uang pajak ya bahwa ini adalah perpanjangan penyampaian SPT bukan perpanjangan store SPT oke jadi kawan pajak yang ternyata hasil hitungan akhir final nya itu terdapat kurang bayar nah itu memang ada sanksi jadi tetap kena sanksi ya betul ada sanksi sesuai dengan yang terlambat setor seperti biasa oke berarti ini hanya menghinder bukan ini ya jadi kalau ini manfaatnya itu jadi kurang lebih yang sanksi yang satu juta itu mungkinnya terhinder betul oke oke nah jadi perlu diperhatikan ya kawan pajak atas selisihnya itu tetap dikenakan sanksi betul administrasi berarti ya tapi untuk keterlambatan penyampaian SPT itu tidak ada gitu jadi silahkan kawan pajak bisa memanfaatkan fasilitas ini oke baik itu tadi sudah cukup jelas ya dari apa namanya ya fasilitas yang akan diberikan terus lambiran atau persyaratan yang harus disampaikan terus juga dari cara penyampaiannya ya apakah melalui loket TPT atau melalui DJP online atau loket IPSP itu sudah dijelaskan tadi mungkin ada yang ditambahkan lagi Pak terkait ini yang mungkin akan banyak ditanyakan oleh kawan pajak gitu kayaknya sih untuk kemungkinannya yang pertanyaannya sih yang tadi ya masalah kalau ada selisih gimana terus sanksi gimana gitu kan mungkin kayaknya sudah cukup deh kayaknya bahasan kita walaupun ini tidak terlalu banyak tapi saya rasa ini waktunya itu pas banget gitu loh jadi memang besok terakhir ya laporan SPT jadi nanti kawan pajak jika ada terkendala terkait laporan SPT badannya silahkan didapat menghubungi mungkin ini yang ikut juga di luar KPP media Bandung juga banyak ya jadi nanti silahkan bisa menghubungi fungsional penyulunya atau helpdesk di KPP masing-masing mudah-mudahan fasilitas ini bisa membantu kawan pajak semua ya yang sedikit saya tambahkan mengenai wajib pajak atau kawan pajak yang sudah menyampaikan permohonan berpanjang nah kawan pajak nanti akan mendapatkan hasilnya kalau ya pemberitahuan dari KPP di baik pengajukan secara online di BSPT ataupun manual di KPP nanti hasilnya akan dikirim ke alamat wajib pajak seberapa hari pada itu kurang lebih 7 hari 7 hari jadi memang ada ada penelitian dulu tuh betul jadi nanti kan kawan pajak masukin SPTY nya berikut persyaratannya jika sudah memenuhi itu nanti dari KPP menerbitkan persetujuan perpandangan seperti itu namun jangan khawatir kawan penyak semua wajib waktu tadi penyampaiannya sebelum jatuh tempo ada waktu penyampaian bukan waktu pemberitahuan dari kami jadi kawan pajak yang penting penyampaian kepanjangnya sebelum tanggal 30 nanti pemberitahuan dari kami bisa 7 hari setelah penyampaian oh gitu jadi kawan pajak juga akan mendatangkan sebuah surat surat ini persetujuan dari KPP tapi jangan khawatir kayak aduh saya udah ngajuin tanggal 30 tapi kan jawabannya masih 5 hari kedepan itu gak apa-apa ya berarti ya jadi silahkan bagi kawan pajak yang akan memanfaatkan dengan fasilitas perpain dan jangka waktu penyampaian SP ketahunan ini masih bisa dikawan pajak di 29 dan 30 April ya Pak dan nanti tunggu untuk surat ini ya surat tersetujuannya dari kami mungkin kurang lebih 7 hari kerja ya terima kasih jadi meskipun IPSP tapi tetap suratnya akan dikirim dari KPP ya Pak iya bedanya mungkin kalau di IPSP ada semacam trackingnya udah sama setujuankan atau sudah sampai seterusnya nanti bisa di cek kalau baik jadi nanti bisa di cek melalui IPSP tapi untuk suratnya tetap akan dikirimkan ya Pak dari KPP baik Pak Cacep dan Pak Leo terima kasih tapi kita akan coba cek dulu ya Pak ya barangkali ada wajib pajak yang mau bertanya oh iya masih penasaran mungkin sama Pak Leo mungkin silahkan silahkan bisa dimanfaatkan waktunya memang nih dalam waktu 2 hari ini tadi juga banyak wajib pajak yang dekat ke KPP ini untuk melaporkan SPT PPH badannya walaupun jadi karena memang yang namanya audit itu nggak saya pikir gitu ya order mereka itu udah pasti kan dari awal tahun gitu ya mungkin karena kerjaannya cukup rumit juga kayaknya tadi tuh ada yang baru lapor tuh hari ini saya pegang itu ada 3 wajib pajak gitu itu dari jam 8 sampai jam 10 itu udah 3 orang yang masuk gitu kan apalagi nih kelihatannya di masih banyak yang belum lapor gitu ya memperhatikan waktunya jadi kadang-kadang kalau udah mepet-mepet gini ini karena traffic lagi padat gitu ya nanti kalau misalnya ada error-error padat pengisian udah bener segala sesuatu yang udah lengkap gitu ya tetep muncul error itu nanti coba aja di waktu-waktu kosong gitu kalau waktu kosong yang berdasarkan pengalaman saya itu biasanya tuh itu lewat jam kerja malam iya malam gitu ya lewat jam kerja atau sebelum mulai jam kerja gitu di bawah jam 8 pagi nah itu biasanya trafficnya lagi lancar-lancarnya tuh karena kalau di siang-siang itu diantara jam makan siang tuh jam 12 sampai setengah 1 itu itu bisa dimanfaatkan tuh buat kawan pajak kalau misalnya ada kesulitan misalnya ini kok konek jaringannya nggak bagus-bagus nih itu bisa dimanfaatkan waktu-waktu ruang itu baik itu sebuah tips ya sebuah tips karena pasti di masa-masa akhir pelaporan biasanya trafficnya meningkat ya maksudnya akan kurang stabil mungkin ya bagi sebagian kawan pajak yang mau akses DJP online ada pertanyaan nggak nah ada nih Pak katanya gini apakah perpanjangan yang dimaksud itu melalui pengajuan dari perusahaan atau memang ada perpanjangan dari pajaknya mungkin maksudnya apakah memang kita memberikan pelonggaran atau berdasarkan permohonan gitu Pak harus permohonan nih iya itu itu juga jadi bisa menyampaikan via online IPSPT ataupun ke loket secara mana jadi ini dasarnya itu dari permohonan sekerusahaan jadi wajib pajaknya itu apa jangan-jangan konteksnya dia orang pribadi lagi Kak Nisa tapi bilangnya sih pengajuan dari perusahaan bilangnya gitu sih Pak kemungkinan untuk ekspertnya badan iya iya aranya sih itu berapa harus pengajuan itu berdasarkan permohonan dari kawan pajak semua ya jadi ini bukan kayak mungkin takutnya gini Pak seperti keadaan kahar jadi tempat pajak mungkin takutnya gitu tapi ini bukan ya kawan pajak bukan memang kalau bisa kahar itu nanti ketentuannya beda lagi tuh aturannya ngedadak juga itu bisa keluar kalau ini memang atas permohonan ya seperti yang tadi sudah kita jelaskan mungkin bagi kawan pajak yang memang baru bergabung nanti bisa replay ya ini lainnya akan persimpan di feed selanjutnya kami ya jadi silahkan di replay lagi untuk tata syarat permohonannya gitu lalu ada lagi Pak yang bertanya kalau manual boleh lapor di KPP bukan terdaftarnya Pak? ini harus di KPP terdaftarnya betul di KPP terdaftarnya iya di KPP terdaftarnya gitu tapi kalau logiknya ya kalau misalnya terdaftarnya yang kan yang melakukan penelitian itu di KPP terdaftarnya iya iya untuk badan ya betul untuk badan ya untuk badan ya untuk badan harus ke terdaftarnya namun juga kalau bisa terkendala tempat mungkin bisa via pos Pak yang solusi iya betul jadi dikirim pos gitu ya Pak yang betul cuma harus ke KPP terdaftarnya iya jadi itu ya Pak pajak silahkan mengajukan ke KPP terdaftarnya tapi jika tidak bisa langsung datang ke loket TPT bisa melalui pos atau extend betul pastikan kalau via pos harus lengkap dulu ya oh iya karena kita nggak bisa cek di loket tuh kalau udah lengkap itu di cek dulu kalau udah via pos harus lengkap baru bisa diterima iya dipastikan lalu pertanyaan gini Pak jika sudah lapor misal hari ini tanggal 29 tetapi setelah di cek ada yang kurang lengkap dan ingin ditambahkan di awal Mei apakah jika di koreksi bulan Mei akan ada dunda mungkin maksudnya kebetulan ya Pak iya iya waktu lintas ya lintas udah jadi itu masuknya dia akan memasukkan SPT pembetulan karena pembetulan itu ada selisih nantinya ada selisih pembayaran ya atas selisihnya itu ya tetap dikenakan sanksi tetap ada sanksi tetap ada tetap ada selisihnya selisihnya jadi ini sebenarnya yang tadi saya bilang kan lebih ke tidak kena sanksi keterlambatan dan ini maksudnya WP nya patung utamanya di situ sih jadi ini WP dalam pelaturan SPT tanggungannya itu gak pernah telat dia selalu tetap patung ada pun kalau misalnya masalah selisih kan ya maaf aja tetap dikenakan sanksi karena memang aturannya seperti itu gitu ya semoga maaf pajak sudah jelas ya dengan jawaban-jawabannya dan mungkin kita tunggu sebentar lagi ya Pak apabila ada maaf pajak yang masih mau bertanya dipersilakan untuk ketik saja di kolom komentar dan akan langsung dijawab oleh Pak Cecep dan Pak Leo ya tapi kalau mungkin Pak sedikit apakah saat ini sudah ada yang yang mengajukan mungkin Pak? sudah banyak ya sudah ada ya sudah ada ya sudah ada ya saya bilang tadi banyak yang menghubungi kami via telepon untuk penyampaiannya itu seperti apa karena fitur IPSPT itu baru muncul sebenarnya saya sih kalau baru melihatnya itu tahun ini sebetulnya dari tahun ini sudah 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 ada tapi pas kemarin oh ternyata ada fitur nih untuk IPSPT ini jadi jadi makanya sekarang ini kita sampaikan nih ketuan pajak supaya memanfaatkan fasilitas tersebut gitu loh jadi jangan sampai aduh kejauhan nih kalau sudah ke APP nah ini kan ada bisa disampaikan secara elektronik dan kalau lewat IPSPT itu keuntungannya nanti ada semacam checklistnya gitu ketuan pajak dan seterusnya jadi bisa meminimalisir kemungkinan yang tidak lengkap oh iya kalau lagi IPSPT jadi kemungkinannya itu diterima sudah lengkap ya Pak ya saat mengajukan kalau lagi IPSPT gitu baik mungkin oke kawan pajak mungkin belum ada lagi nih yang mengetik kok di kolom komentar ya Pak ya tapi mungkin aja nanti kawan pajak ada yang ingin bertanya lagi tetap bisa bertanya di sosial media kami juga ya Pak ya atau melalui helpdesk ke telepon kantor oh Pak ada ini lagi katanya ada tambahan pertanyaan jadi kalau pembetulannya cuma kelengkapan data aja alias bukan ada penggunaan nggak ada nggak ada nggak ada jadi kalau cuma oh ternyata nih ada DAFNOM yang belum masuk yang harusnya mau masukin silahkan itu dilaporkan lagi itu tidak ada tidak ada karena tidak ada penambahan gitu ya bayar nggak ada nambah bayar lagi udah nggak kena sanksi tidak gitu jadi nggak perlu majuin perpanjangan ya cukup jadi itu tidak ada benda ya atau bila benar maaf tidak ada material yang berubah mungkin gitu ya Pak ya betul kalau nggak ada pembayaran lagi ya udah ini hanya kelengkapannya mungkin ya Pak ya ada yang terlewat terus nanti pembetulan itu silahkan ya kawan pajak baik mungkin kita cukup kita cukupkan ya kawan pajak karena sudah tidak ada lagi yang mengetik di kolom komentar tapi sebelum kita tutup mungkin ada sedikit kesimpulan nih ya Pak ya yang akan saya sampaikan dari sesi menampak siang ini jadi ini adalah fasilitas untuk menghindari sanksi administrasi ya Pak ya yang satu juta itu kalau untuk SPP Badan sehingga tidak ada sanksi atas keterlambatan penyampaian SPP tahunannya sehingga wajib pajak dapat menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu SPP tahunan Badan sebelum jatuh tempo yaitu sebelum 30 April kalau untuk SPP Badan dan dapat diperpanjang maksimalnya itu 2 bulan ya kawan pajak dan itu dapat disampaikan permohonannya melalui loket TPT langsung atau melalui pos atau ekspedisi dan juga dapat melalui DJP online jadi secara elektronik dengan fitur IPSPT nah gitu ya kawan pajak dan jangan lupa untuk pemberitahuan perpanjangan ini perlu melampirkan formulir 1770Y atau formulir 1771Y atau bagi kawan pajak yang menggunakan mata uang dolar itu juga ada formulir 1771Y dolar dan juga harus dilampiri ya dengan yang pertama itu perhitungan sementara pajak terletak dalam 1 tahun selanjutnya ada laporan keuangan sementaranya dan yang terakhir tentunya SSP ya atas kekurangan apa kekurangan pajak yang sudah diperhitungkan tadi itu harus di store sehingga SSP nya akan ikut dilandirkan ya Pak ya dalam permohonannya gitu baik demikian kawan pajak sesuai merapak siang hari ini terima kasih ya kepada Pak Leon dan Pak Cece yang sudah menjelaskan dan juga terima kasih kepada kawan pajak yang sudah bergabung semoga sesi ini menambah pengetahuan dan apalagi dapat membantu lagi pajak yang mungkin di masa-masa akhir ini masih deg-degan karena ada yang belum selesai gitu ya dan takut kena sanksi administrasi keterlambatan penyampaian SSP tahunan baik kawan pajak saya Anissa Eka Juleni pamit undur diri terima kasih dan sampai jumpa di menapak selanjutnya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.